Rema hari ini, 1 Petrus 1 ayat 13 Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Seorang fotografer bernama Carrie Fisher dari Kanada telah menceritakan tantangan yang dihadapinya dalam usahanya untuk mengambil foto-foto terbaik dari keindahan alam liar. Pada bulan Juni 2019, dia berhasil mengabadikan gambar seekor macan tutul betina dewasa. Untuk meraih momen ini, dia tidak ragu menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan dari Kanada hingga ke Afrika Selatan. Lebih tepatnya, menuju daerah Sabi Sands, di bagian barat laut negara tersebut yang berdekatan dengan Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan. Carrie Fisher dan timnya bangun di waktu subuh setiap hari selama 2 minggu penuh, semata-mata untuk memburu kehadiran satwa liar. Sang macan tutul merupakan makhluk doktural, sehingga hanya bisa diabadikan dalam cakrawala alam setelah fajar menyingsing dan sebelum matahari terbenam. Oleh karena itu, keberuntungan mereka begitu besar ketika akhirnya berhasil menemukan macan tutul tersebut. Tantangan lainnya adalah menghasilkan foto berkualitas tinggi dalam cahaya pagi yang masih terbatas. Seperti perjuangan yang dilalui oleh para fotografer yang berburu gambar alam liar ini, begitu juga kita dalam mengejar pengurapan spiritual dari Tuhan. Proses ini mengejarkan bahwa hanya dengan kedisiplinan dan kesabaran yang kuat, kita dapat meraih yang terbaik. Keinginan untuk segera melihat hasil bisa menghancurkan persiapan yang sudah matang. Oleh karena itu, kesabaran menjadi kunci utama. Kehilangan kesabaran dapat mengekibatkan kita kehilangan arah atau bahkan merusak langkah-langkah yang sudah diupayakan. Selain kesabaran, kewaspadaan juga sangat penting. Keengganan untuk berjaga-jaga dapat mengekibatkan peluang-peluang berharga terlewatkan begitu saja. Oleh karena itu, teruslah berusaha dengan penuh ketekunan dan menjaga kewaspadaan agar tidak ada peluang yang terlewatkan. Dengan demikian, kita berharap dapat meraih pengurapan yang terbaik dari Tuhan. Sebagaimana semangat dalam perjuangan Carrie Fisher untuk meraih foto terbaik dari alam liar. Hal-hal apa saja yang sedang Anda pergumulkan saat ini? Apakah saudara sudah berdoa meminta pengurapan Tuhan untuk memenangkan pergumulan Anda? Jika belum, mengapa? Kapan terakhir kali saudara berendam di dalam hadirat Tuhan sampai benar-benar terisi dengan kekuatannya? Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau akan selalu menolong kami dalam setiap pergumulan kami pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, berilah kami ketekunan untuk terus bersabar dalam meminta pertolongan-Mu. Berikanlah kami hati yang teguh, sehingga kami tidak menjadi lengah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Di satu sisi, pemburu harus sabar, tetapi di sisi lain, pemburu tidak boleh lengah. Terima kasih. 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 Terima kasih.